Turnamen Golf Amatir Nasional Olimpik Jabar Amatir Open ke-5 di Gunung Gelis pada tanggal 15-17 Juni 2021 sukses digelar dan diikuti oleh 130 atlet golf amatir seluruh Indonesia. Turnamen yang didukung penuh PGI Pengprop Jabar dan KONI Pusat ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan melalui tes web antigen bagi para peserta dan semua yang terlibat di dalamnya. Akan tapi ada pihak yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan bahwa turnamen ini melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ketua KONI Pusat pun dipanggil oleh Mabes Polri untuk dimintai klarifikasinya. Berikut ini penjelasan dari Ketua Tim Kuasa Hukum Olimpik Jabar Amatir Open. Salam sehat buat kita semua warga negara Republik Indonesia. Kita menyadari memang pada saat ini kita dilanda oleh pandemi. Jadi saya memohon kepada semua warga negara dan juga khususnya kepada golfer-golfer untuk mematuhi prokes yang telah disampaikan oleh pemerintah. Namun demikian bukan berarti dengan adanya pandemi ini golfer akan berhenti. Kami menyadari semua yang kami laksanakan OJOW 5 sudah memenuhi prokes yang telah disampaikan oleh Satgas COVID dan juga pihak-pihak terkait. Seperti yang saya sampaikan pada saat closing statement ketika ingin memajukan gold Indonesia lebih baik mari kita semua stakeholder supaya bekerjasama tidak ada lagi like and dislike. Kita sebagai warga negara mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia ini dengan adanya laporan informasi dan laporan bahwa OJOW 5 tidak memenuhi prokes Kami dari penitian menyampaikan bahwa semua prokes telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hari ini 28 Juni 2021 kami dari tim JSP Law Firm mewakili pihak yang terkait yang telah dilaporkan terperiksa berkomitmen untuk menyelesaikan ini dengan baik. Adanya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan stakeholder apakah prokes pada saat OJOW 5 dilaksanakan? Oh tentu jelas apapun permintaan penyidik kami akan sampaikan bahwa OJOW 5 sudah melaksanakan prokes dengan baik dan juga kami disini tim dari JSP Law Firm dan juga Lawyer Golf Club Lawyer Golf Club dan Ibar Golf Club kumpulan para Lawyer-Lawyer yang juga golfer sudah bersedia untuk mendampingi semua panitia dalam hal rangka penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Terus terang adanya pemeriksaan dan pemanggilan para stakeholder golfer membuat para stakeholder merasa ketakutan karena siapa yang mau dipanggil oleh Mabes Polri ini membuat turnamen-turnamen prestasi yang akan diadakan selanjutnya merasa ketakutan tapi memang kita juga ketakutan dengan adanya COVID ini bukan karena ketakutan adanya proses pemeriksaan ini saya yakin Mabes Polri dalam hal ini pemerintah mempunyai integritas yang tinggi untuk memajukan golp Indonesia dan juga nama baik Indonesia di kanca regional dan internasional supaya golp Indonesia lebih baik kita menyadari prestasi-prestasi golp kita dari tahun ke tahun tidak ada mengalami perkembangan yang signifikan kami panitia dan juga para stakeholder lainnya bahu-membahu berusaha berkolaborasi tanpa sekat bersinergi tanpa ada ras, suku, agama, dan golongan semua kita bahu-membahu untuk mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi golp terima kasih semua dukungan-dukungan dari komunitas golp Indonesia dan stakeholder-stakeholder golp Indonesia atas kejadian ini banyak yang menelpon saya banyak yang WA saya untuk membantu supaya hal ini clear jelas bahwa OJOW ini adalah benar-benar turnamen prestasi bukan turnamen happy-happian jadi begitu banyak terima kasih semua stakeholder saya juga menghimbau kepada Menteri Olahraga kepada Presiden Republik Indonesia kepada stakeholder baik itu dari KONI baik itu dari PBB-PGI supaya mengharapkan jangan sampai terjadi Panitia OJOW 5 dilakukan kriminalisasi padahal turnamen ini adalah untuk membawa nama bangsa Indonesia kami menghimbau kepada pemerintah baik itu Mabes Walri maupun TNI untuk bahu-membahu membawa nama baik Indonesia tapi bukan berarti kita melanggar prokes kesehatan suksesnya penyelenggaraan turnamen golf amatir nasional olimpik jabar amatir open yang kelima berbuntut pemanggilan ketua KONI Pusat oleh Baris Krim Mabes Polri pada Senin 28 Juni 2021 pemanggilan itu didasarkan adanya laporan yang menuduh turnamen yang didukung penuh PGI PENGPROP Jawa Barat dan KONI Pusat ini melanggar undang-undang sistem keolahragaan nasional dan undang-undang kekarantinaan kesehatan ketua umum PENGPROP PGI Jawa Barat Heri Safari membantah tuduhan tersebut dalam keterangan versen saya sangat menyesalkan dengan adanya pemanggilan ini dari Baris Krim karena PENGPROP PGI Jawa Barat berserta Panitia sudah berusaha menyelenggarakan suatu turnamen prestasi yang diikuti oleh hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia juga pengkap-pengkot yang ada di Indonesia dimana mereka semua para atlet ini haus akan turnamen karena cabang olahraga golf tidak dipertandingkan di PON dalam pelaksanaan pertandingan ini kami telah melakukan protokol kesehatan dengan cukup ketat dimana setiap harinya itu dilakukan swab test sehingga di dalam peraturan pertandingan pun kita sudah bersepakat apabila di hari-hari terakhir pun ada seorang atlet yang sedang memimpin tetapi yang bersangkutan positif kena COVID maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi sampai sedemikian ketatnya protokol kesehatan yang kami lakukan jadi saya sangat heran kalau penyelenggaran yang sudah dengan protokol kesehatan ini masih dikriminalisasikan ini yang saya sangat tidak mengerti semoga penyelenggaran juga bisa bisa mengerti bahwa ini adalah turnamen prestasi yang menggunakan standar protokol kesehatan saya kira itu yang saya sampaikan terima kasih ya betul saya sendiri hadir ke acara itu dan yang saya lihat bahwa Tanto sudah menerapkan protes yang ketat ya ya untuk seluruh peserta juga panitia yang pertama dan kedua memang kita menginginkan sebetulnya bahwa ya itu kan sebelum pandemi ini merondak lagi ya gitu sudah menurut saya sih sudah baik ya ya menerapkan protes untuk kegiatan situ ya itu pertama harus dilihat tempatnya itu di zona apa di zona hijau apa ada yes kalau di zona hijau itu menurut saya sih silahkan aja dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti polisian kemudian sakras covid itu dengan pengurus besar dari apa kebangunan raga sendiri sehingga itu bisa terus dilaksanakan karena kita tidak mulai apa namanya menyerah oleh pandemi ini dan penting untuk menentukan lokasinya itu berada di zona yang aman selamat 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 hari ini 29 Juni 2021 saya sebagai koordinator hukum panitia kejauhan telah menyerahkan semua berkas-berkas pendidikan ini sebagai tandanya bahwa semua panitia terjadi kata yang hukum dan selalu terapet dengan pemilik saya berharap dengan penyerahan semua berkas-berkas ini bahwa protes telah dilaksimakan dengan baik semoga stakeholder dan semua waktunya selamat salam selamat salam Indonesia lagi baik selamat 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 Terima kasih.